It's the hard knockin' life for us, instead of treating We get tricked, instead of kissing We get kicked, it's the world of love Cek, kucingnya kagetan Ya, kencangan musiknya tuh Liat tuh Apa kekucing, kencangan Sagen lu Ini ya, Sagen ya Pengaruh dari itu kali ya Kita lagi-lagi di Pagi-Pagi Selamat datang buat temen-temen dari ini Komunitas kucing kayaknya nih ya Apa namanya? Kita dari Jabors The Jabors Dengan Mbak Kiki dan Mas Kresna Ini kucingnya lucu-lucu banget Dan kelihatannya jarang ditemuin nih Kalau saya lihat nih Yang dipegang sama Mas Kresna tuh Keren banget tuh Menkut tuh ya Ini kan bisa sampai besar banget ya Bener, ini bisa besar banget Sampai kemana deh Dia yang terbesar nih Satu meter ada Satu meter? Kayak kambing Kayak kambing gitu ya Kayak kambing Keren loh, keren banget loh itu Pengen deh saya punya tuh Pengen banget sih Ini umurnya berapa? Ini baru sembilan bulan Baru sembilan bulan Baru sembilan bulan? Wih keren banget Eh kamu ganteng banget sih Kamu ganteng banget sih Kayak pemiliknya ya Mas Eh? Ini juga aneh lagi nih Kayak tajer nih Ini burungnya tuh Iya Ini jenis apa nih? Dia lagi stres Ini namanya bengal Bengal Dia juga gede juga Bentuknya apa maksudnya Termasuk besar juga? Lebih besar untuk ras Minkun ya Ketimbangan ini Nah ini yang dipegang Mbak Kiki ini Dari kucing jenis bengal Bengal Ini motifnya yang keren kali ya yang bikinnya Kayak ini ya Oh dia kayaknya marah nih Iya memang Kalo beda ras dan jarang ketemu Kucing itu gitu Jadi dia yang sensitif adalah penciumannya Oh gitu Makanya langsung bete gitu Kesel dia Siapa lu? Anak mana lu gitu Nih kucing ini nih Ini nih Kucing botak nih Sejauh bulu ini gak ada Ini kucing botak Gak ada bulunya tapi mahal banget nih harganya nih Iya kan? Iya bener Harganya bisa sampai 20an kan? Bahkan Oh iya? Ini kucing emang ada kucing begini nih? Ada Dia memang namanya sping Sping Sebenernya dia ada bulunya Tapi gak terlalu panjang Nggak kecil tipis Dan warnanya pink Mukanya juga jelek banget Kucing-kucing kan dibilang ya Sping 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 Ini juga sama ya mainnya Ini sama ya Apa jenisnya? Ini versia 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 Ini kalo dibilang nih Prinsesnya Cat nih Iya Cantik bener gitu Manja Ya kan lebih kan Kucingnya lebih males garak Makin dia dempak makin bagus Makin dia dempak makin bagus Kalo ini Ini lebih ke Lincah juga gak sih sama Iya Kalo untuk karakter sih ya mbak ya Karakternya Iya Nilai yang besar dari sping itu adalah si keriput-keriputnya itu Iya itu saya lihat sih keren-keren Semakin banyak keriputnya tuh nilainya semakin bagus Semakin bagus Kok aneh Iya Makin keriput makin mehong Iya Sama kaya persianya ya mbak ya Persia juga Di hidungnya Semakin besek Semakin besek Semakin besek semakin maaf Iya Iya bener Nah ini ngomong-ngomong soal mencun dan juga motif putihnya Aku cakap dulu ya Ini kita lagi Oh jalan-jalan Lapa-lapa Ini kita akan lihat lagi bagaimana membuat warna gitar lebih menarik dengan dicelupkan dalam air Oke Kalau bosan dengan warna gitar yang kamu punya sekarang Tenang Gak usah beli-beli yang baru Karena ada sesuatu teknik pewarnaan yang simple banget untuk kamu coba Kita lihat Karena kita masuk dalam segmen Oh My God Oh 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 My God Dia udah tidur langsung takut lagi Cek Ini apalagi nih galak banget nih Oke ini kita lihat ya videonya Berubah warna gitar Berubah warna gitar ya coba Nah jadi dikasih kewarna Nah seperti itu Terus maksudnya Jadi ini namanya teknik swirl painting atau teknik melukis gambar abstrak pada sebuah objek Teknik yang melukis satu ini sedang populer karena caranya mudah dan hasilnya bagus Ini mah kayak sama kita bikin itu Iya yang gelas itu Tuh Ya kita mah duluan kali Tuh Jadi nanti wadah itu diisi air kemudian dikombinasi warna cat minyak yang kamu suka Terakhir baru celupin gitarnya deh Coba cuci aja Ke dalam kombinasi cat tersebut Aduh sayang banget nih gitar dimasukin kair Gitar dimasukin kair rusak gak sih Kan belum dimasukin itu nya Senar senar dan apa namanya itu Picknya pack upnya Bagusan putih ah, tapi ya kalau bosen ya bisa berubah-ubah warna, lebih mudah lagi bikinnya, abstrak Jadi metal nih kita jadi metal Iya, tinggal pasang pick up-nya, pasang senarnya, jadi gitar keren banget Oke kalau kucing suka digituin gak? Direndam gitu Maksudnya kayak si botak begini dia pengen berwarna nih masukin ke dalam perwarna Jangan Ini perawatannya kalau persia jenis dan lain-lain itu masing-masing Yang paling mahal yang mana merawatnya? Merawatnya Waduh, mahal kayak persia kali ya Mungkin karena dia bulunya kan lebih panjang, perawatannya lebih sulit ya Harus rajin nyisir lah, groomingnya juga harus lebih teliti Karena kalau misalnya sampai kurang kering sedikit aja gitu jamur Terus kalau mau ngegumpal gitu ya? Iya, gumpal itu karena kurang rajin nyisir juga sih ya Kalau itu menkun gampang gak? Menkun gampang, karena dia sebenarnya kucing yang pintar ya, tergolong kucing yang pintar Dibandingkan kucing-kucing yang lainnya ya Oh dia gak terlalu lazy-lazy Oh dia senang bersihkan diri kan Sekarang saya akan ajak anda semua ke Jepang Wih, ada apa itu di Jepang? Karena di Jepang ada makeup digital kece Wih Eh, face hacking namanya Face hacking Ini kece banget berarti ya Kece banget Ini Jepang adanya Iya, di Jepang Ini teknologi merubah wajah ya Teknologi merubah wajah Nobumichi Asai Seorang technical picture director bekerjasama dengan makeup artist terbaik di Jepang Hiroto Kuwahara Ia menciptakan sebuah teknologi fast hacking dengan memanfaatkan 3D project mapping Keren Jadi wajah tuh bisa berubah-ubah dengan memakai mapping ya Ini sistemnya sistem mapping kan Ini seperti yang terlihat di video tadi ya Jadi ada dua orang laki-laki duduk kemudian wajahnya ditembak dengan menggunakan proyektor Kemudian di wajah kedua laki tersebut terproyeksi gambar-gambar yang dapat merubah wajah mereka Dari mulai hewan, alien, robot, dan lain sebagainya Ini keren banget Nggak kebayang sih ntar perkembangan teknologi seperti apa bakal Model aja kan bisa dirubah jadi kayak gimana gitu kan Bang Andre, tadi kan mobil katanya numpuk Terus kuncinya lupa Jadi ini ada mobil canggih tanpa kunci Oh iya Jadi tahun depan akan ada mobil yang nggak usah pakai kunci Wah Canggih Wah Coba Penjelasannya Tuh dia pakai teknologi bluetooth Kita bisa memberikan kunci mobil kita ke orang lain lewat smartphone juga Praktis tapi kok kayak lebih bahaya ya Gue bilang sih lebih bahaya ngeri Kalau tiba-tiba handphonenya ilang gimana Tapi kan sekarang teknologi kunci juga ada smart Smart engine itu kan yang kuncinya itu dari jarak dekat bisa pakai mobil saya pakai gitu pak Hmm canggih ya Canggih nggak usah di gitu-gitu nggak usah di tutut Di apain? Jarak dekat saja semeter Pakai ini Tekan langsung kebuka Bisa begitu ya? Bisa! Udah sekarang jaman-jaman segitu Tapi lebih canggih itu sih Jauh Kok ada mobil itu kok nggak gitu sih? Beda Mau mobil bapak soalnya lebih mahal Enggak mobil saya tuh bukanya gini lho Gimana? Buka langsung Buka langsung Gila-gila ya Kita ngomongin lagi soal harga Nadi kan kita tebakan kita ini yang paling mahal Harganya bisa mencapai berapa sih paling mahal pernah dengar? Kepala dua, kepala satu Di atas kepala dua juga sebenarnya bisa ya Di atas kepala dua tergantung yang juaranya ya Juara juga bisa Kalau Persia itu biasanya harganya berapa? Pusarannya 3 jutaan kali ya Kalau yang non pet itu ya 3 jutaan Oke tapi kalau yang pedigree bisa di atas 8-10 Bahkan sampai di atas 50 pun ada Tergantung itunya lagi ya dia prestasinya ya Iya Yang ini nih Denny, yang lagi ngambek nih Ini sekitar 15 ke atasnya Mahal ya, sama melenkun berarti ya? Iya Nanti mahal ngambek kan lagi Mahal ngambek kan Ini kayaknya stres kali di perjalanan ya Iya, di stres di jalan Kasian Makanya Kalau pergi malam-malam Jadi masuk angin kan Ini jadi pegel-pegel nih badannya nih Ini juga nih Masuk angin Mukanya 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 gak ada mukanya ketutupan Hahaha Kau ancak Gak ada mukanya gak ketutupan semua Hehehehe 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 Oke Kita akan lihat Nanti setelah ini Saya akan Ngobrolin soal penampilan-penampilan Grammy Awards Hehehehe Dan disitu juga ada Ada Joy Joy Alexander Pianonya jago banget Tapi yang luar biasa lagi dong Ada siapa lagi? Didit Maulana Didit Maulana Kita akan ngobrol langsung sama Didit Maulana Nanti kita telepon ya Salah satu karyanya dijadikan Hadiah untuk Grammy Awards Nah itu dia Dan yang pasti sambil menunggu Jill beres-beres belanja nih Dia itu katanya bukan belanja sih Katanya ngumpulin barang-barang yang sudah gak kepake Oh iya iya bener-bener Dia mau minta dibikinin sama kita ya Sesuatu yang bermanfaat Kayaknya sih dia ngumpulin yang gak tau ada dimana ya Oke terima kasih ya Buat saya sekalian juga mengikuti Sudah di BCD Dan juga sabar pagi ya Sabar nanti kita akan balik lagi Tapi tentunya setelah Sing in the car berikut ini